Jadi ada berita yang cukup menarik ya Karena komentar seksis dan rasis 14 tahun yang lalu Desainer Apex Legends dipecat ya kan Jadi karena konten yang diposting 14 tahun yang lalu Berarti kalau sekarang 2021 berarti 2007 ya itu Udah lama banget ya kan Itu istilahnya masih era-era gelapnya internet Maksudnya belum menyebar sampai sekarang Mungkin di Indonesia masih dikit ya makin internet ya kan Pada jaman itu Dan disini ternyata memang desainer utamanya Apex Legends loh Daniel Klein dia namanya desainer utama Berarti jabatannya cukup salah satu staff inti ya kan Harusnya dia tapi dia bisa dipecat Karena komentarnya 14 tahun yang lalu Kira-kira kalau disini dituliskan sih Dia punya sebuah blog lama di DeviantArt Mungkin kalian tau bagi yang udah lama berselancar di internet Masih tau lah kan DeviantArt, Tumblr Dan disini kebetulan di DeviantArt Jadi di blog tersebut dia pernah menulis Ini 14 tahun yang lalu ya Dia mengatakan kalau Chromosome XX atau Chromosome yang kelamin wanita Itu Chromosome orang bodoh dia bilang Dia juga menuliskan kalau tetangganya merupakan ras Afrika Itu berarti mungkin ras orang negro kali ya Sekalinya dikasih makan mereka bakal datang lagi Dan buang kotoran di sekelilingmu Dia bilang tetangganya kayak binatang Jadi ya walau tulisan 14 tahun lalu memang ini lebih ke white supremacy ya Itu kayaknya memang sensitif di Amerika sana mungkin ya Dan dia memang disini si Klein mengakui kalau itu memang tulisannya Dan 14 tahun yang lalu dia tentunya udah minta maaf ya kan Tapi saat itu dia udah berusia 27 tahun saat menulis blog itu Jadi ternyata dia bukan anak muda tanggung saat itu Udah 27 tahun udah cukup dewasa ya kan Dan rekan kerjanya juga mendukung permintaan maafnya gitu Tapi terakhirnya dia tetap di kick lah dari kerjaannya di respon entertainment di EA lah EA bilang walaupun 14 tahun yang lalu itu tetap Itu ya kan tetap menggelisahkan Tapi memang kalau dibaca tadi memang gue kira itu komentar kenakalan remaja gitu Yang dia bilang tadi memang pas kita baca lagi ternyata itu memang White supremasi ya jadi dia merasa tinggi gitu Dan memang kurang bagus sih bisa jadi gimana ya Gue tadi awalnya mau ngelukung dia gitu Kok bisa gara-gara konten kadang kan ada kita konten alay gitu Entah 14 tahun yang lalu namanya Tapi kalau ngeliat komentar kayak tadi memang itu kesannya lebih ke itu sih Seharusnya kalaupun dia udah beneran menjadi pribadi yang beda dari yang dia tulis itu White supremasinya udah hilang itu seharusnya dia Ngehapus kan tulisan lamanya itu dia tau itu bakal jadi masalah Tapi ternyata entah mungkin dia terlupa atau mungkin itu karma tersendiri bagi dia ya Mungkin dia dulu memang kejam ya kan sama orang lain Dia bayangin mandang itunya mandang tetangganya kayak binatang gitu Berarti kan dia orangnya sendiri itu udah kayak gimana lah gitu Jadi ya buat kasus ini mungkin itu karma ya bagi dia Dan kalaupun dia dipertahankan nanti pasti ada yang gosipin Kalau EA itu penuh dengan orang-orang rasis di dalamnya Jadi ya memang EA harus jaga manner mereka juga ya kan Itu jaga image Jadi ya buat kita ambil sebagai pelajaran aja ya kan Kalau kita punya tulisan-tulisan lama yang pernah ngehina siapa itu Atau terlalu kelewat kejam itu harus segera dihapus ya kan Kalau nggak inget-inget lah kalau sampai sekarang Apalagi kalau masih muda itu masih sempat lah kan Entah di Facebook, entah di mana, entah di Twitter, entah di blog Ya pokoknya kalau kalian punya tulisan yang nggak mengenakan buat orang lain itu Dihapus aja apalagi kalau kalian ingin berkarir ya kan Berkarir serius Jadi ya sekian dulu yang bisa gue bahas mengenai hal itu Gimana menurut kalian silahkan tuliskan di komentar Dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya Bye-bye